Halo, Assalamualaikum teman-teman Apa kabar semua Tunggu kita tetap dalam minuan Allah SWT Diberi kesehatan yang Limpah ruah Juga rejeki yang mengalir beras Ini saya mau masak Kentang sama daging ayam Ini kentangnya Yang sudah saya goreng Yang sebelumnya cuci bersih Potong-potong Rendam air garam Beberapa menit ya, 10 menit lah Setelah itu kita tiriskan Nah, setelah kita tiriskan itu Kan kadar airnya sudah berkurang Baru kita kasih tepung beras Dan siap untuk dikurang Jadi hasilnya bagus, tidak ajur ya Ini saya manasiin Dan menumis bawang putih Nah, bawang putih sudah mulai mengharum Ini bawang putih sudah mulai mengharum Saya masukkan daging ayamnya Ini saya masak separuh aja ya teman-teman Karena kalau masak sekali masak itu tidak habis Tidak apa-apa lagi bisa-bisa pakai kebosal ya Kita masaknya Kita ratakan dulu biar berubah warna Kadang-kadang kalau saya masak Agak banyakkan dikit itu Saya bagi tiga teman-teman Yang makan bubuku Saya Terus kalau ada yang Bukit dari ketiga itu Kadang-kadang saya dari kemudian saya Ini akannya ada lauk Ambil ya di rumah gitu Karena saya tidak bisa mengantar Ini gak kenal apa Bubu saya gak dihabis tinggal Harus ada di rumah Dia ada orang yang gata dia Itu Jadi ya Nah, bagian saya rela Kesini nanti lauk gitu Nah Ini kan sudah berubah warna Sudah berubah warna Saya kasih air menggigil Biar sepot Saya kasih air menggigil ya Nah, setelah itu kita aduk rata ya Setelah aduk rata Saya tambahin ini lada putih Lada putih Terus Kaldu ayam Sedikit aja Kaldu ayam ya Terus itu saya kasih Kecap asin sedikit Bersedap Nah, itu Juga saya kasih kecap hitam Ya Biar ada warnanya ke coklat keemasan gitu Nah Udah Lalu kita aduk rata Itu kan warnanya agak beda ya Begini Warnanya agak beda Biar gak terlalu pucat-pucat amat Juga gak pekat-pekat amat Kita tutup Lalu kita kasih waktu Sekitar 5 menitan lah ya Udah mateng lah 6 menit lah gak apa-apa Nanti setelah ayamnya matang Kita bisa masukkan bagian ayam Apa? Tentang gorengnya Kita tunggu 6 menit lagi Nanti waktu menunjukkan Bersambung 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 Saya mulai masak masing Nanti setelah matang itu Ya teman-teman Bisa kita kasih Larutan tepung maizena Biar agak kendal-kendal gitu Kalau gak suka Gak apa-apa Sambil Bersambung Erick paying Bersambung Ayam Ramih Dating Bersambung Ayam Sambil Hai saya bikin YouTube ini buat hiburan aja teman-teman mohon yang suka subscribe like dan komennya ya teman-teman karena ini untuk hiburan saja Hai masih empat menit lagi saya sambil nyuci beras lah ya teman-teman ambil panci buat nyuci beras hai 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 jatuh saya sama nenek itu cuma segelas gini untuk berdua hai 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 Masaknya masak nasi. Udah, waktu menunjukkan kurang tiga menit, bisa buka, air juga boleh menyusut, warnanya juga oke, kita coba rasanya dulu, kita coba rasanya dulu, Bismillahirrahmanirrahim, oke, nggak asing-asing amat, karena kalau orang-orang nggak boleh masakannya itu terlalu asing, saya masukkan gendangnya. Lalu kita tutup lagi sampai habis waktunya. Biar kentangnya lebih matang. Nah, tinggal dua menit lagi, sebentar lagi juga matang. Kita tunggu matang nasinya, beres. Biar kentangnya lebih matang. Nah, hampir habis waktunya. Kita buka. Ini kan bagus warnanya ya. Cocok untuk menung nenek, nenek. Kita tunggu sampai mati kompornya. Orang sini nggak suka pedas, jadi saya kalau makan itu ya, tinggal nambahin sambal aja. Ada juga yang suka, tapi kan nggak semua. Warnanya cantik. Kita hanya berusaha berdoa ya, semua yang menentukan Allah yang kita berusaha. Alhamdulillah, kompor udah mati. Kita matikan kompor yang di atas nih, teman-teman. Cantik hasilnya. Terima kasih. Sampai jumpa.